Selamat malam Wadiah Balat Info Burinya Presiden Joko Widodo, tadi pagi, menyampaikan pidato kenegaraannya dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia Pidato ini mendapatkan sorotan khusus dari Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Brigjen TNI Purnamirawan Taufik Hidayat Untuk pelaporan lengkapnya, kita langsung menuju ke reporter kami Adi Prakuso di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat Terima kasih Rara Putri, Wadiah Balat Info Burinya Saya berada di ruang rapat paripurna Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat Tempat Ketua DPRD bersama anggota DPRD dan penjabat gubernur beserta sekretaris daerah Serta jajaran Forkopimda Jawa Barat Seperti Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kepolisian Daerah Dan Forkopimda Bandung yang diwakili oleh Kabinda Jabar Komandan Lanut Hussein Sastra Negara dan Komandan Lanal Bandung Mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Dalam rangkaian hari ulang tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Brigjen TNI Purnawirawan Taufik Hidayat Memberikan tanggapan terhadap pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo tersebut Menurutnya, ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Presiden Terutama mengenai hilirisasi sumber daya alam dan ketahanan pangan Namun, meskipun banyak program telah berjalan Masih ada ketidakpuasan dari masyarakat Terutama terkait infrastruktur Kami di DPRD Jawa Barat akan terus mendorong perbaikan dan inovasi dalam setiap sektor Potensi Jawa Barat sangat besar Dan kami harus bekerja keras untuk mewujudkan Jawa Barat sebagai provinsi yang juara di segala bidang Saya mengajak seluruh masyarakat untuk terus mendukung pembangunan di Jawa Barat Integritas dan semangat kerja harus menjadi landasan kita semua Dengan kerja keras dan dedikasi Saya yakin kita mampu menghadapi segala tantangan dan mencapai kesejahteraan yang merata untuk seluruh warga Jawa Barat Mengakhiri pernyataannya Taufik Hidayat menegaskan Bahwa integritas dan semangat kerja harus menjadi landasan bagi setiap pemimpin dan anggota DPRD Jawa Barat Ia mengingatkan bahwa tanggung jawab besar ada di tangan mereka Dan masa depan Jawa Barat sangat bergantung pada kerja keras dan komitmen bersama Oh ketua DPR RI Bapak Presiden begitu lugasnya Dimana seorang Presiden yang sudah 10 tahun meminta maaf Tidak ada terkecuali satu orang pun Karena tidak ada salah mungkin manusia itu kan Iya Pasti ada salahnya gitu Jadi begitu santun ya Presiden Dan tadi juga mungkin sekalian memberikan estapet Kepada Bapak Haji Prabu Jenderal Prabu Subianto Dari Gurindra PR Besar PR Besar PR Besar ini sebut ya PR Besar siapa Baksa Indonesia Baksa Indonesia kan udah jelas itu yang kampanyenya Pak Bu Makan gratis Terus ada terjadinya hilirisasi Jadi tidak ada tanah air langsung diekspor Karena diolah tadi smelter Bahkan yang Newmont, Rifot Kan sekarang udah diambil alih oleh negara sahamnya Kalau di Yaw Barat sendiri sebetulnya Yaw Barat Pak untuk yang Makan pergiji gratis Mungkin tahun 2025 sudah ada Pak Gif APBD Bukan APBD Ini dari pusat gitu loh Berarti tidak perlu APBD mengalkasikan Tidak Tidak Karena yang tadi sampaikan Pak Jokowi juga gitu kan Tidak Belum puas mungkin rakyat gitu loh Ya kita juga Jawa Barat Kita juga belum puas kan gitu Puasnya apanya kan gitu loh Kita ngeliat kabel masih berantakan Ya kan Rasanya semuanya berantakan masih gitu Jabar juara belum Jabar juara belum Maunya jadi juara Tapi kan belum tercapai gitu loh Kalau udah tercapai kita tidur Makanya belum tercapai kita harus semangat Yakin sekarang kita merasakan semua kan gitu Kalau sudah puas ya kita diam Makanya belum puas Mari kita genjot Jabar juara beneran kan gitu ya Wadiah Balat Info Burinya Pidato Presiden Jokowi Dan tanggapan dari Ketua DPRD Jawa Barat ini Diharapkan dapat menjadi pendorong Bagi semua pihak di Jawa Barat Untuk bekerja lebih keras Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Yang telah dicanangkan Dengan integritas dan dedikasi Jawa Barat diharapkan mampu menghadapi segala tantangan Dan mencapai kesejahteraan yang merata Bagi seluruh warganya Demikian Rara Putri Dari kawasan langit ruang rapat paripurna Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung Saya Adi Prakoso Melaporkan untuk Bunya Baik, terima kasih Adi atas laporan lengkapnya Kita harapkan upaya dan komitmen yang disampaikan tadi Dapat membawa perubahan positif bagi Jawa Barat Wadiah Balat Tetaplah bersama Info Burinya Untuk mendapatkan info-info terbaru Terpercaya dan mendunia lainnya Saya Rara Putri Mohon diri Dan sampai jumpa Aa Adi Prakoso Asesan 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 Terima kasih.